Video ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Di dalam video yang beredar di media sosial dan viral ini, tampak seorang nenek paruh baya mengalami luka pada bagian kepala dan meminta pertolongan warga di jalan. Nenek yang berprofesi sebagai peternak ayam dan penjual telur warga kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah ini diduga menjadi korban kekerasan oleh seorang oknum bidan. Peristiwa terjadi saat nenek berusia 66 tahun ini didatangi seorang oknum bidan berinisial Y yang ingin membeli ayam, namun korban tak bisa melayani karena harus pergi ke pasar. Dari situlah perselesihan dan dugaan tindak kekerasan terjadi. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Karena yang bersangkutan ini adalah pelihara ayam dan juga penjual telur, kemudian datang saksi terlapor ini untuk membeli telur atau ayam, namun dibilang oleh korban karena dia terburu-buru undang ke pasar, dibilang penjualan nanti siang saja. Namun terjadilah pemukulan di situ, di kepala korban, sisi kiri di bagian telinga, sehingga korban jatuh, dan korban berdarah, kemudian keluar rumah dan minta tolong. Terlapor, sebagaimana laporan polisi yang kami terima adalah saudara Y. Statusnya sebagai bidang? Ya, informasinya pekerja sebagai bidang. Guna mempercepat proses penyelidikan dan penyelidikannya, kasus dugaan kekerasan ini sudah diambil alih oleh Polres Lampung Tengah, yang nantinya dapat segera menetapkan tersangka dalam perkara ini. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung Terima kasih telah menonton!